Intro Shalom Teman-teman cewek Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik Dan saya percaya ini akan sangat ngebantu kamunya Yaitu Ada tujuh cara Buat pria tergila-gila pada kamu Cara Cara yang saya sampaikan ini adalah cara yang baik Cara yang benar Dan cara yang elegan Saya tidak menyarankan teman-teman cewek Engkau menghalalkan segala cara Pakai cara-cara instan Saya tidak menyarankan itu Apalagi kamu pergi ke orang pintar Baca-baca mantra lah Ke gunung kawi Jangan lakukan itu Orang beragama Orang beriman Tidak melakukan itu Ya Lakukan saja cara-cara yang baik Cara-cara yang elegan Nah Ini yang coba saya bagikan So Berikut ini Tujuh cara Orang rela Orang rela beli Yang berkualitas Cara kamu berpikir Cara kamu berkata-kata Cara kamu berpakaian Terus meningkatkan talentamu Dan percayalah Kalau kamu wanita yang berkualitas Bukan kamu yang kejar-kejar pria Tapi banyak pria yang akan mengejarmu Karena didapati kamu berkualitas Saya punya om Om saya bilang begini Waktu saya masih lajang Om saya bilang begini Joe Kalau kamu Nilai lima Yang datang padamu nilai lima Potensimu Karuniamu Karaktermu Talentamu Kamu gak tingkatkan Kamu malas-malasan Kamu nilai lima Yang datang nilai lima Tapi kalau kamu tingkatkan kualitasmu Kamu nilai lapan Kamu nilai sembilan Yang datang padamu juga Nilai lapan Nilai sembilan Jadi kualitas itu sangat penting Daripada kamu sibuk mengejar-ngejar cowok Sibuk Dakdik-dakdik-dakdik ke cowok Lebih bagus Kamu meningkatkan kualitasmu Itu yang pertama Yang kedua Milikilah sifat keibuan Kalau saya bilang sifat keibuan Bukan berarti teman-teman cewek Engkau harus ibu-ibu Bukan berarti engkau harus nikah sekarang Bukan Miliki sifat keibuan Artinya Kamu Mengayomi Kamu peduli Kamu perhatian orangnya Ini yang artinya Terpeduli Karakter yang Perhatian sama orang lain Yang perlu dibantu Yang perlu diberi semangat Sehingga Ini membuat pria itu Terpesona sama kamunya Itu yang kedua Memiliki sifat keibuan Itu membuat wanita Itu membuat wanita sangat menarik Sangat punya persona yang luar biasa So Itu yang kedua Yang ketiga Jadilah pribadi yang dewasa Karena begini Semua pria Yang single Yang jomblo Mereka menginginkan Memimpikan Mengharapkan Punya pacar Punya pasangan Punya istri Yang dewasa Karena hubungan Yang dibangun Di atas Kedewasaan Hubungan itu Akan bertumbuh Hubungan itu akan berhasil Karena Disitu Bisa bertukar pikiran Disitu ada solusi Disitu ada masukan Disitu ada tanggung jawab Disitu ada komitmen Itulah Kalau dewasa Bayangkan Kalau kekanak-kanakan Egois Cuek Ngambekan Apa-apa Mami Apa-apa Papi Gimana Jadi Wanita Yang dewasa Sangat diimpikan Oleh Pria yang Single Ataupun Jomblo Itulah Impiannya Untuk itu Jadilah Pribadi yang Dewasa Stop Kekanak-kanakan Stop Ngambakan Gak jelas Stop Nangis-nangis Gak jelas Stop Egois Stop Cuek Stop Hanya memikir Dia sendiri Mulai Dewasa Mulai Ambil Tanggungjawab Mulai Berkomitmen Maka Itu akan Membuat Engkau Berkualitas Dewasa Nah Kemudian Yang keempat Kamu Adalah Wanita Pendengar Yang Baik Jadi Kamu Adalah Pendengar Yang Baik Nah Kenapa Ini Membuat Pria Tergila-gila Padamu Karena Setiap Kali Dia Cerita Curhat Ke Kamu Kamu Jadi Pendengar Yang Baik Dan Kamu Juga Bukan Cuma Menjadi Pendengar Yang Baik Kamu Juga Mengerti Apa Sih Yang Dia Sampaikan Apa Sih Yang Menjadi Kerinduannya Kamu Ngerti Berarti Kan Kamu Amatin Tuh Bukan Cuma Kamu Ngerti Kamu Juga Memberikan Solusi Memberikan Masukan Ke Dia Sehingga Bebannya Jadi Lebih Ringan Sehingga Ada Solusi Untuk Dia Ini Yang Membuat Pria Itu Tergilah Padamu So Jadilah Wanita Pendengar Yang Baik Itu Yang Keempat Yang Kelima Kamu Orangnya Sabar Kamu Orangnya Sabaran Ya Gaji Masih Kecil Sabar Pekerjaan Pekerjaan Masih Biasa Biasa Sabar Ada Tantangan Ada Masalah Sabar Digosipin Di Fitnah Sabar Memang Tidak Mudah Wanita Yang Bisa Sabar Adalah Wanita Yang Rendah Hati Wanita Yang Sombong Tidak Bisa Sabar Untuk Itu Jadilah Sabar Saya Percaya Kesabaran Itu Akan Menghasilkan Puah Yang Manis Dan Ini Yang Membuat Pria Itu Terpersonah Sama Kamu Karena Kamu Didapati Adalah Wanita Yang Sabar Itu Yang Kelima Yang Kenam Kamu Pengertian Tidak Lekas Marah Ya Banyak Orang Sukanya Orang Ngerti Dia Tapi Dia Nggak Ngerti Sama Orang Ini Repot Nih Jadi Kalau Kamu Mau Jadi Wanita Yang Terbaik Wanita Yang The Best Maka Jadilah Wanita Yang Pengertian Tidak Lekas Marah Ya Apa Apa Coba Belajar Mengerti Oh Begitu Nah Kalau Kamu Bisa Mengerti Sama Orang Lain Maka Orang Pun Akan Mengerti Sama Kamunya Tapi Kalau Kamu Cuek Nggak Peduli Ya Kamu Juga Akan Alami Itu So Pengertian Tidak Lekas Marah Ini Sangat Diimpikan Oleh Pria Punya Pasangan Yang Pengertian Punya Pasangan Hidup Yang Pengertian Pertanyaan Saya Teman Teman Cewek Sudah Engkau Pengertian Itu Yang Terakhir Cara Buat Pria Tergila Gila Padamu Adalah Penuh Dengan Rasa Syukur Ada Tantangan Mengucap Syukur Ada Masalah Mengucap Syukur Gaji Masih Kecil Mengucap Syukur Pekerjaan Belum Besar Mengucap Syukur Ada Gossip Ada Fitnah Mengucap Syukur Mengucap Syukur Akan Mendatangkan Kekuatan Akan Mendatangkan Berkat Akan Mendatangkan Mujijat Mengucap Syukur Akan Persona Sama Kamunya Untuk Itu Teman Teman Cewek Saya Berharap Cara Ini Coba Kamu Lakukan Cara Yang Baik Cara Yang Benar Cara Yang Kelihatan Elegan Dan Pesan Saya Tetaplah Semangat Tetaplah Antusias Saya Percaya Hari Ini Hari Yang Luar Biasa Hari Yang Penuh Dengan Mujijat Dan Berkat Berkat Tuhan God Bless you K K K Terima kasih.